Membuat cewek bernafsu sama lo bisa dilakukan dengan berbagai cara bro, salah satunya lewat sentuhan. Tapi pertanyaannya, gimana buat lo yang masih di tahap PDKT? Atau buat lo yang belum menjalin hubungan yang sah? Karena lo nggak mungkin pegang-pegang gebetan atau pacar lo sembarangan. Ingat bro, lo adalah high value man. Pria berkualitas yang nggak akan merendahkan cewek-cewek di sekitar lo. Kalau mau bikin gebetan atau pacar bernafsu sama lo, pakainya cara yang elegan aja bro. Dan tujuannya bukan untuk sekedar enak-enak diranjang. Tapi untuk memastikan hubungan lo sama si cewek berjalan dua arah. Artinya nggak hanya lo aja yang suka sama dia, tapi dia juga suka sama lo. Dan kabar baiknya, beberapa riset dan hasil penelitian telah mengungkapkan bahwa secara psikologis, ada beberapa hal selain sentuhan yang bisa membuat cewek bernafsu sama lo. Pastikan lo nonton video ini sampai habis bro. Karena di poin terakhir, gue akan share satu hal yang paling menarik terkait enam hal yang bisa bikin cewek bernafsu sama lo. Oke langsung aja, berikut pembahasannya bro. Satu, penciuman. Berdasarkan penelitian, indera penciuman merupakan indera terkuat manusia yang berhubungan dengan ingatan. Dibandingkan sentuhan, rasa, atau tampilan visual. Manusia akan lebih mudah mengingat sesuatu berdasarkan bau yang pernah dia cium. Coba bayangkan sepotong ayam KFC bro. Dan ingat-ingat kembali, seperti apa rasanya? Dan seperti apa aromanya? Gue yakin, lo akan lebih mudah mengingat aromanya. Nah, hal ini juga terjadi pada cewek. Mereka akan lebih mudah mengingat pria yang aroma tubuhnya wangi. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri di mata mereka. Apalagi pria yang wangi itu sangat langka bro. Karena mayoritas pria lebih cuek terhadap tubuhnya sendiri. Gue bahkan sudah merisat sendiri dan bertanya ke cewek-cewek di sekeliling gue. Dan hasilnya, 8 dari 10 cewek mengatakan bahwa tipe pria idaman mereka adalah pria yang wangi dan bersih. 2. Warna Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa memilih warna yang tepat bisa meningkatkan daya tarik seorang pria di mata cewek. Dan menariknya, pemilihan warna pakaian yang tepat bisa membuat cewek merasakan karakter yang lo miliki. Kalau lo mau bikin cewek merasa nyaman dan rileks, Pilihlah warna pakaian yang netral bro. Seperti hitam, putih, biru tua, dan abu-abu. Hindari warna-warna yang terang. Kecuali lo benar-benar percaya diri dan punya persona yang kuat. 3. Wajah simetris Ini gak bisa dipungkiri bro. Semakin simetris wajah lo, semakin lo menarik di mata cewek. Nah, buat lo yang wajahnya gak simetris gimana bro? Kabar baiknya, gak ada satupun manusia di dunia ini yang wajahnya simetris 100%. Bahkan aktor seperti Tom Cruise, jika lo perhatikan dengan seksama, wajahnya gak simetris bro. Nah, coba cek wajah lo sendiri. Caranya minta orang lain foto wajah lo dari dekat pakai kamera belakang HP, atau selfie pakai kamera depan dengan mematikan fitur mirror. Kalau wajah lo gak simetris dengan tingkat yang lumayan parah, bisa diperbaiki dengan senang wajah bro. Video tutorialnya ada di deskripsi. 4. Kebanggaan Ini fakta yang menarik bro. Dan seringkali gak disadari pada pria. Menurut penelitian, cewek ternyata lebih bernafsu ketika melihat pria yang selalu menonjolkan kebanggaan dalam dirinya. Yaitu pria yang percaya diri dan punya sikap optimis. Jadi aneh rasanya kalau saat ini lo gak percaya diri bro. Karena justru hal itulah yang membuat lo gak menarik di mata cewek. Gue yakin, Dimanapun posisi lo saat ini, pasti ada sesuatu dalam diri lo yang bisa dibanggakan. Lo hanya perlu mengenali dan mencintai diri lo sendiri. 5. Postur tubuh Poin ini mungkin terdengar menyakitkan dan membuat rasa percaya diri lo runtuh bro. Tapi jangan khawatir. Karena ada solusi jika lo gak memiliki kelebihan di poin ini. Yaitu postur tubuh. Menurut penelitian, hampir 90% cewek menyukai pria yang tinggi. Atau minimal, lebih tinggi dari secewek. Kalau di Indonesia, standarnya berada di kisaran 170 cm. Nah, buat lo yang gak tinggi, ada solusinya bro. Karena dalam penelitian lain, disebutkan bahwa cewek cenderung menyukai pria yang punya dada lebar, bahu kuat, dan pinggang yang lebih sempit. Lo sendiri bisa mendapatkan bentuk tubuh seperti ini. Kalau lo rajin olahraga bro. Jadi meskipun postur tubuh lo pendek, kalau lo rajin nge-gym, atau minimal workout di rumah, gue yakin, lo akan memiliki postur ideal yang bakal kelihatan lebih menarik di mata cewek. 6. Hewan Peliharaan Ini poin yang paling menarik bro. Dan mungkin lo sendiri gak nyangka. Menurut penelitian, pria yang punya hewan peliharaan, cenderung lebih menarik di mata cewek. Karena secara psikologis, cewek akan menangkap, bahwa lo adalah pria yang bisa bertanggung jawab. Apalagi jika hewan peliharaan lo terlihat bersih, sehat, dan bugar. Lo tahu sendirikan bro. Merawat hewan peliharaan itu susah. Butuh tanggung jawab, dan kesabaran. Hal inilah yang menjadi nilai plus di mata cewek, ketika dia tahu lo memiliki hewan peliharaan. Dan terakhir pesan gue bro, jangan melakukan sesuatu hanya demi membuat cewek terkesan. Berdasarkan poin yang kita bahas tadi, jika lo berubah menjadi pria yang bersih dan wangi, pria yang selalu memilih warna pakaian yang tepat, pria yang percaya diri, pria yang mau berolahraga, semua itu lo lakukan bukan untuk cewek, tapi untuk diri lo sendiri. untuk memastikan bahwa lo adalah pria berkualitas yang selalu berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Sekian video ini. Semoga bermanfaat bro. Salam High Value Man.